Kita akan coba membahas sebuah teknik bernama back of words Oke, ini adalah sebuah salah satu teks analisis model Kita membuat teks analisis model Dan kita perlu memahami bahwa teks itu sulit Tapi back of words memberikan pendekatan yang sederhana Dia hanya menghitung jumlah kata itu seringkali muncul Jadi setiap katanya berapa kali dia muncul di sebuah teks Dan menghitung The number of time assured appears Jadi menghitung jumlah berapa kali setiap kata itu muncul Dan hitungan sebut di rekab Sebagai variable independent Sebagai contoh, misalnya kalimat ini This course is great, I would recommend this course to my friend Oke The word this ini muncul dua kali Course itu dua kali Kemudian grade Grade itu satu kali Dan seterusnya Oke, nah sehingga kita akan One feature for each word Simple approach but effective Oke, ini adalah sebuah dasar ya dari teks analisis Dan ada natural language processing Dan tapi sebelumnya itu perlu ada yang namanya Pre-processing terhadap sebuah kalimat atau kata atau kumpulan kalimat Dan ini bisa meningkatkan performansi dari analitik yang akan kita gunakan Nah, kita akan Meng-improve performance Oke Dan salah satu tahap pertama dari preprocessing ini adalah Clean up irregularities Atau Yang tidak konsis, yang tidak reguler Penulisannya itu kita hilangkan atau kita bersihkan Nah, seringkali teks data itu tidak konsisten Dan itu membuat algoritma kesulitan untuk mengolahnya Oke Oke, misalnya komputer untuk Apple Ini ada banyak penulisannya Bisa Apple huruf besar seperti ini semua Atau Apple ada yang huruf kecil kemudian huruf besar Oke, ini akan dihitung Tiga kata yang berbeda Padahal harusnya dihitung Ini satu kata yang sama Dan dihitung tiga kali muncul Begitu Oke Nah, jadi kita harus mengubah Semua katanya menjadi lowercase Atau menjadi uppercase semua Nah, jadi misalnya ini jadi lowercase semua ya Ini yang berbeda-beda ini menjadi sama Yaitu Apple Dan di mana semuanya huruf kecil Oke, seperti ini Jadi yang ada tiga ini Apple satu huruf besar di awal menjadi Apple Seperti ini Oke Oke, kemudian Kita juga bisa melihat bahwa Tanda baca Atau ini bisa menjadi Berbeda ya Nah, kita harus menghilangkan yang tidak standar Oke Tapi kadang-kadang ini juga memiliki makna Misalnya Add Apple itu memiliki makna Memberikan message kepada Apple Sedangkan pagar Apple Ini memberikan makna Ini pesan tentang Apple Atau bisa jadi web address seperti ini Ini alamat website Oke Oke Nah, maka Ini kita hilangkan semua Gitu ya Tanda baca-tanda baca ini Sehingga ini semua dianggap Menjadi Apple Seperti ini Dan ini semua dihitung sebagai Apple Nah, ini semua Ini di Dash Apple Nah, itu dihitung sebagai Apple Nah, kita juga Perlu Pre-presenting ini adalah Menghilangkan Unhelpful terms Nah, banyak kata yang digunakan sering Tapi sebenarnya Tidak memiliki makna Atau tidak berkontribusi makna Terhadap kata Atau misalnya Bentuknya kita sebut sebagai Stop words Ya Kata sambung Kata sambung atau Ya Misalnya The Is At Which Di Pada Seperti itu ya Nah, ini maka Kita akan mencoba menghilangkan Ini ya Menghilangkan kata-kata seperti ini Tapi ada juga masalah Terhadap kalau kita mencoba menghilangkan Kata-kata seperti ini Kadang-kadang ini memiliki makna tersendiri Misalnya The Ini bisa dihilangkan Jadi hilang sama sekali Nah Padahal ini nama band Nah, gitu ya Nah The who jadi hilang semuanya Atau take that Maka Dengan preprocessing That ini akan dihilangkan Padahal mungkin That ini Memiliki makna Nah, ini Ini salah satu Metode untuk Preprocessing ya Membersihkan Text yang akan kita Analisis Oke Take that Misalnya gitu ya Take-nya saja Jadi bermakna Sangat jauh berbeda Dengan take that Oke Oke, jadi kadang-kadang Kita perlu hati-hati juga Ketika melakukan Menghilangkan Kata-kata yang kita anggap Tidak perlu Dan kemudian Preprocessing yang juga penting adalah Stemming Oke Nah, ini Misalnya ada Kata-kata yang berbeda Argue Ini Intinya apa Ada yang past tense Kemudian ada yang Menggunakan S Ada yang pakai verb ing Nah, ini Bisa jadi Sebenarnya maknanya Harusnya sama Ini satu stem Katanya itu adalah Argue Seperti ini Nah, ini ada sebuah Proses algoritma Untuk menganggap Ini semua Adalah Hitungan yang sama Memaknainya Sebagai Tadi sebagai Stemming Nah, maka Bagaimana cara Kita melakukan Stemming ini adalah Yang pertama adalah Bisa Membuat Database Ya Build a database Ya, ini Bagus untuk Menghandling Pengecualian-pengecualian Dalam Kalimat dan bahasa Tapi Tidak bisa Mengelola Kata-kata yang baru Ya Ada kata-kata yang baru Maka Memperlukan Pelengkapan dari Database yang sudah ada Nah, ini Akan sulit Jika kita ingin Mengambil data Dari internet Karena banyak Kata-kata baru Di sana Kita gak tahu Kata apa yang nanti Akan muncul Dari internet tersebut Nah, cara yang kedua Adalah Rule-based algorithm Nah, misalnya Jadi kita menghilangkan Kata Ad Ing Dan Lee Nah, ini bisa Menangani kata-kata Yang umum Yang tersebar di internet Tapi Kontranya Akan sangat banyak Exception Atau pengecualian Misalnya Child Children Maka Run ini RN ini Kalau dihapus Bisa berbahaya Seperti itu Tidak berlaku Untuk kata-kata yang lain Ada pengecualian Untuk child Dog Untuk dogs Nah Cara lain Untuk Data cleansing Yaitu Khususnya Tentang stemming Ini adalah Menggunakan Porter Stammer Ya Dan Ini sudah Banyak juga Dibuat Untuk bahasa-bahasa Yang lain Dan Opsi lain Adalah Stamming Ini adalah Menggunakan Machine Learning Dimana Algoritmanya Yang dilatih Untuk Mengetahui Akar kata Dari setiap Kata Dan kombinasinya Nah, ini adalah Beberapa Contoh Ada contohnya Misalnya Misalnya By far The best customer A service I have Ever received Nah, ini akar kata Dari customer Adalah custom Service Adalah service Dan receive Adalah receive Nah, R Dan E Dan ED Ini dihilangkan Karena bukan Merupakan akar Katanya Nah, nanti mungkin Tahap berikutnya adalah Akan dicentuhkan Bagaimana Menerapkannya Dalam Dalam Air programming Minim